Intro Dalam rangka antisipasi praktek curang penjualan BBM di wilayah Mojokerto, Polsek Delanggu bersama Koramil Delanggu melaksanakan patroli gabungan ke SPBU yang berada di Jalan Raya Pekingan, Desa Sumber Sono, dan SPBU di Jalan Raya Badung, Desa Gedung Langkong, Kecamatan Delanggu, Mojokerto, Jawa Timur. Patroli gabungan juga memberikan himbauan kepada petugas SPBU agar tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen saat mengisi BBM. Dalam patroli gabungan kali ini, petugas sekaligus melakukan pengecekan pengisian takaran BBM langsung dengan alat uji tera standar takaran BBM di SPBU dalam ukuran per 1 liter. Setelah hari ini kami bersinergi bersama BBM, melaksanakan patroli gabungan dalam rangka antisipasi penjualan atau pelanggaran dari petugas SPBU yang sampai saat ini kami merasakan patroli gabungan dalam rangka antisipasi penjualan dan pelanggaran dari petugas maupun ada campuran air maupun pengurangan takaran saat pengisian BBM ke konsumen. Jadi kami pastikan jalan-jalan, Mojokerto, aman kondisif. Sementara itu, manajer SPBU, Delanggu Yusuf, mengatakan tidak merasa keberatan dengan adanya pengajakan dari Polsek bersama Koramil terkait antisipasi kecurangan penjualan BBM. Di tempat terpisah, Kapolres Mojokerto AKBP, Ikhram Kustarto berharap setelah adanya patroli gabungan ini, praktek curang penjualan BBM di SPBU bisa dicegah atau bahkan dihilangkan. Dari Humas Polres, Mojokerto, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!